halo halo teman-teman semua kembali di Jalan Perjagoan saat ini ya di di apa ya di dunia teknologi seperti itu sedang ada persaingan yang cukup besar ini dengan munculnya cacpt ya sebuah mesin atau robot begitu ya artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang dibuat oleh seseorang ini seperti apa teman-teman bisa lihat di sini Open AI Open AI.com di sini teman-teman bisa melihat ya berapa perkenalan seperti apa sih kemudian tentang cat CPT ini apa ya Open AI dan seterusnya teman-teman bisa membaca ya di sini dibuat kalau nggak salah 2013 ya 1315 saya lupa jadi yang yang jelas cat CPT ini seperti robot yang bisa berkomunikasi dengan manusia dan di sini keren sudah beberapa waktu kita coba dan hasilnya juga luar biasa ya di sini teman-teman dengan profesi apapun namun di sini meskipun apa namanya hebat begitu ya namun tidak 100% bisa menggantikan peran kita sebagai manusia meskipun apa namanya hebat kita tetap ada batasannya Nah seperti apa nanti kehebatan daripada Open AI ini atau nanti kita akan coba salah satu fiturnya yaitu cat CPT ya di sini kita seperti apa hasilnya gitu ya Nah sekarang teman-teman silahkan apa namanya dibuka di sini ada introduction cat CPT research release ya di sini silahkan teman-teman klik saja kemudian di sini saya sudah ini ya sudah login ya sudah sudah terdaftar jauh login kalau misalkan teman-teman belum ya silahkan misalkan saya logout begitu deh saya logout biasanya seperti ini ya tampilan awalnya ketika kita buka maka disini kan tadi Open AI begitu seperti ini Hai nah kemudian kita pilih yang atas ini ada introduction cat CPT research release klik kemudian akan tampil seperti ini ya teman-teman silahkan login atau sign up ya sign up maka setelahkan teman-teman mendaftar ya mengguna datar menggunakan apa ya menggunakan email yang tidak sedang login saat ini ataukah yang sudah ada kemudian atau teman-teman langsung login juga bisa Hai ya sama tampilannya hanya saja kalau kita login ya login sign up berarti kita daftar dulu tapi di sini kita bisa langsung tersinkron terhubung dengan yang yang namanya akun Google atau akun Microsoft nasi teman-teman yang sudah ikut pelatihan bersama sang pengajar ya guru jagoan kita sudah punya akun tuh dari sang pengajar pakai aja ya atau apa namanya teman-teman yang bisa deploy disini di sang mengajarkan biasanya memberikan apa namanya pendampingan ya untuk deploy ofisnya silahkan manfaatkan disini kita bisa connect dengan akun Google maupun akun Microsoft kita nah disini saya menggunakan akun Google karena yang sudah saya gunakan begitu nah disini langsung saja klik akunnya Hai maka kita langsung bisa masuk teman-teman dan disini cat-cat yang sudah tersimpan banyak sekali dan disini yang sangat terbantu khususnya kami sebagai konten kreator di guru jagoan disini sangat terbantu kami bisa menanyakan ya orang di Indonesia itu banyak apa sih yang dicari di YouTube begitu tentang tutorial A begitu dan nanti dia akan mencarikan nah sekarang kita langsung perkenalan deh ya Halo selamat pagi gitu ya bisa nggak dia menjawab kita Halo selamat pagi Apakah ada yang bisa saya bantu siapakah anda keren ya ini teman-teman wajib coba dah ya cat jepit kalau misalkan teman-teman bahkan di beberapa ini ya beberapa apa namanya pembahasan begitu ini di beberapa kampus sudah mulai geger nih jangan-jangan cat jepit ini bisa menggantikan guru gitu ya karena eh di bagian tertentu ya di misalkan membahas mengenai pelajaran A begitu ini tentu dia akan lebih jago begitu karena kita ya ada lupanya kadang ada capeknya kadang ada keterbatasannya ya maka kalau kita hanya sekedar menyampaikan ilmu kemungkinan murid-murid kita akan lebih pintar ya saya adalah cat jepit sebuah model bahasa buatan yang dibuat oleh up open AI untuk membantu menjawab berbagai pertanyaan yang diberi yang memberikan bantuan dalam berbagai topik Apakah ada yang bisa saya bantu luar biasa bahasanya itu sudah apa ya kita nyebutnya itu sudah enak begitu seperti manusia sekarang eh eh apa tugas utama anda dalam membantu manusia hai 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 nanti sini tugas utama saya sebagai model bahasa buatan adalah membantu manusia dalam memecahkan masalah dan memberikan informasi yang dibutuhkan saya dirancang untuk menjawab berbagai pertanyaan dalam berbagai topik seperti sain tuh sain ada teknologi kesehatan bisnis dan lain selain itu saya juga dapat membantu dalam menerjemahkan tekstu jadi luar biasa merediksi dan menganalisa data serta memberikan saran atau rekomendasi tujuan utama saya adalah membantu pengguna untuk memperoleh informasi yang akurat dan berguna sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat Hai sudah luar biasa jadi seperti yang kami sampaikan dulu jauh sebelum ini ya di tahun berapa itu ya walaupun kami 2019 2020 deh saat kami apa namanya memfokuskan topik kami di guru jagoan seputar teknologi begitu di 2020 ini belum begitu viral di sini bahwa kita mau nggak mau itu harus inovasi yang mengikuti perkembangan teknologi kalau enggak ya tertinggal apalagi kalau kita menempatahankan ego selaku guru mungkin gengsenya tinggi begitu ya kamu harus mengikuti saya perhatikan saya ngajar masih pakai apa namanya board nulis itu dah ya Allah kita harus berinovasi ya ya ada bagian-bagian guru guru yang tidak tidak tergantikan namun ada bagian guru yang kita harus mengakui itu bahwa itu sebuah kelebihan dan kita harus manfaatkan salah satan cat GPT kenalkan aja kepada siswa kita supaya mereka bisa mengeksplor lebih jauh ya contoh disini kita akan membahas seputar teknologi deh kalau di guru jagoan di sini kita fokusnya pada teknologi maka kita coba teknologi Oke di sini Hai spesifikasi laptop yang sesuai untuk desainer Hai dah kita lihat nih spesifikasi laptop yang sesuai dengan desainer sebagai seorang desainer Anda memerlukan laptop dengan spesifikasi yang cukup kuat untuk menjalankan berbagai aplikasi desain grafis berikut adalah beberapa spesifikasi laptop yang perlu dipertimbangkan tuh ya bisa mengasih saran teman-teman jadi luar biasanya di sini nanti kita coba deh kita coba misalkan kita ingin membahas mengenai apa ya jadi guru-guru saat ini ini meruas pada jangan-jangan murid kita dalam pengetahuan lebih pinter kenapa karena dapat pengetahuan yang cepat bahkan kita kan tidak mencari ya kalau di Google ini kan mencari kemudian disajikan semuanya kita mencari sendiri kalau ini enggak sudah di ramu sudah di apa sajikan secara lengkap tuh ini banyak banget baterainya layar penyimpanan kartu grafis atau VGA gitu ya RAM prosesor ya dan seterusnya ya teman-teman bisa kita coba aja openai.com kemudian pilih yang cat GPT luar biasa sekarang kita sebagai guru nih biasanya buat artikel kan banyak ngecalkan eh judul artikel pendidikan yang relevan saat ini Hai tuh ada teman-teman jadi kalau kita mau buat artikel nggak saya bingung Hai keren kan tuh Hai luar biasa gimana Hai bahkan kita coba nih ya kita coba nih yang yang teman-teman yang ngurusi website yang ngurusi website dan terbengkelai dengan alasan Oh saya nggak bisa membuat konten saya nggak bisa ngetik tapi saya nggak punya bakat untuk mengarang saya dan seterusnya bisa pakai ini Hai Coba kita langsung cek ya kita langsung tes nih cat GPT ini bahkan kita bisa memberikan perintah yang lebih spesifik lang detail lagi misalkan nih Hai nah disini meningkatkan motivasi belajar siswa di era digital nah buatkan kemudian saya artikel dengan judul Hai ini kita paste disini Hai yang sesuai dengan keinginan seo lah luar biasa ya nggak kemudian Hai serta kan hai 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 kemudian dan deskripsi artikel tersebut Hai dah Hai sudah tinggal di-enter itu aja teman-teman tuh Hai berikut artikel dengan judul puh sudah mulai sekarang Hai kami sangat berpesan ya kepada seluruh peserta workshop guru jagoan bersama sang pengajar waktu lalu yang websitenya masih terbengkelai silahkan simak video ini pastikan website anda terurus jadi tidak ada alasan lagi sekarang bahkan ketika kita hanya dapat foto saja nih foto kegiatan di sekolah dan kita diminta untuk membuat artikelnya ya jadi misalkan ada kegiatan ekstra kuikuler yang diikuti oleh siapa jumlahnya berapa diadakan kapan tolong buat artikelnya Hai selesai jadi sekarang semuanya karena untuk informasikan itu diadakan kapan diikuti oleh siapa ya kalau misalkan mau ditambahkan lebih detail lagi informasinya sudah sampaikan aja nanti akan dibuatkan oleh cat GPT dan otomatis sesuai dengan keinginan seo search engine optimization luar biasa jadi begitu itu teman-teman ya di sini dia akan terus menulis dan disini karena sebuah mesin begitu ya sebuah sistem disini akan ada keterbatasan meskipun ya nanti keterbatasannya apa salah satunya nanti kalau terlalu panjang dia akan memotong dan selesai maka kita akan disitu perlu memerintahkan untuk lanjutkan sehingga nanti dia akan melanjutkannya dari sini kita masih terus menulis teman-teman ya jadi ini salah satu teknologi yang teman-teman wajib coba ya dan ini silahkan dimanfaatkan untuk kepentingan teman-teman untuk membantu termasuk kami ya membuat misalkan contohnya membuat proposal membuat konten YouTube konten website konten Facebook bahkan status WhatsApp silahkan digunakan aja teman-teman tuh di sini di Hai lanjutkan mulai dari hai 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 mantap teman-teman Hai jadi bener-bener ini wajib dicoba ya dah kita memang harus melihat teknologi meskipun banyak kekurangan kita enggak usah mengapa enggak usah gengsi melalui mengakui bahwa memang kita manusia saat ini memang saat ini kalah dengan teknologi tapi kita bisa mengendalikan bisa menggunakan teknologi untuk mempercepat pekerjaan kita untuk memudahkan pekerjaan kita yang kita lo menulis seperti ini tuh banyak sekali kita sulit ya nggak apalagi kalau yang enggak punya bakat hahaha nulis satu paragraf aja sudah berjam-jam akhirnya nanti banyak alasan sekarang udah nggak ada alasan lagi kita harus terus berinovasi semangat dan kita memang harus beriringan dengan teknologi itu kita nggak bisa apa ya besar gengsinya untuk wah gimana nanti dan seterusnya kalau memang teman-teman di sini apa namanya ingin laju cepat ya udah kita harus berinovasi dan salah satunya di kesempatan kali ini teman-teman sudah ada gambaran ya Uh ternyata bisa ini ya bahkan yang terakhir ya yang terakhir ini kita coba ini kita stop aja nggak apa-apa nih kita stop aja karena ini panjang ya artikelnya pembahasannya ya Nah stop aja udah selesai malah ya sekarang bahkan teman-teman ingin belajar apa misalnya yang paling banyak itu di channel guru jagoan tuh penontonnya itu dari kalangan desain grafis dan website biasanya ya kalau yang Excel PowerPoint Word itu masih sedikit ya namun yang paling banyak di desain grafis sama di pemrograman yaitu website khususnya disini misalkan terkait website kan sudah nih membuat artikel ya kan sekarang apa namanya eh kita ingin pemrograman bahkan memrograman atau mungkin Excel teman-teman silahkan dicoba tolong buatkan saya baris kode untuk menghitung selisih hai 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 antara dua tanggal menggunakan PHP Hai ini lebih keren lagi Hai dah Tuh tuh ada baris kodenya teman-teman coba ini udah nih udah selesai nih tuh Hai udah selesai dan kita sebagai manusia apa tinggal copy nih yang ada di copy code teks tuh udah top-todah tercopy selesai Hai wah mantap nih misalkan eh menghitung jumlah data pada Excel Hai wah Hai nah fungsi kaun atau con-a Hai buh keren tuh coba teman-teman ini udah kita udah kalah nih Hai dah coba ya silahkan ini udah keren sekali ya udah keren sekali bahkan ada petunjuk-petunjuknya hai 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 ya di sini ada con ada con-a diberikan contohnya tuh luar biasa tuh bahkan ada Hai apa namanya contoh kodenya Hai tuh silahkan teman-teman coba ya ini sangat menarik dan ini sudah kita gunakan ya lumayan lama dan inilah yang menjadi kunci kita kadang membuat konten kok cepat status WhatsApp status Facebook Instagram ya kan apapun silahkan teman-teman coba dan sebagai terakhir penutup batasannya disini cat GPT hanya menyajikan data sampai di tahun 2021 itu kelemahannya salah satunya ya kekurangannya dia belum update sampai 2022 dan 2023 jadi kalau teman-teman tanya kejadian-kejadian yang terjadi di 2022 atau bahkan 2023 maka dia belum banyak tahu bahkan mungkin belum tahu ini seperti itu teman-teman ya Insyaallah untuk hal-hal tertentu masih relevan lah ya seperti seo kemudian artikel kontennya disini dah insyaallah sangat terbantu jadi semikian teman-teman ini hanya share aja berbagi dan saya merasa kok sayang begitu ya saya ngada tulis bagus teman-teman barangkali ada yang belum tahu itu ya yang mudah-mudahan video ini bermanfaat begitu ya Insyaallah nanti kita coba ya untuk gunakan ini cat GPT seperti apa sih ya kehebatan cat GPT ini untuk membantu pekerjaan kita ya terima kasih sekali lagi ya seperti ini ya pokoknya keren lah saya cuma merasa sayang aja ingin apa namanya menyampaikan kepada teman-teman Oke terima kasih sekali lagi eh tetap semangat teman-teman dan harus berinovasi nggak usah gengsi untuk apa ya mikir Wah nanti gimana nanti gimana kalau memang apa butuh teknologi ya sudah adakan teknologi ya kalau kita misalkan hitung dari biaya dengan dibandingkan manfaatnya Insyaallah masih masih belum sebanding gitu ya Oke terima kasih selamat belajar teman-teman jangan juga jangan lupa dicoba ya dan sampai ketemu di video berikutnya dan tetap semangat selamat menikmati